Intro Bupati Banteng Dr. Ilham Azikin meminta kepada orang tua murid untuk tidak perlu khawatir dengan beban perlengkapan sekolah bagi anak-anak mereka. Dirinya memastikan jika program perlengkapan sekolah gratis yang merupakan program unggulan Pemkap Banteng akan terus berlanjut setiap tahun ya. Bupati bergelar dokter pemerintahan tersebut mengatakan jika perlengkapan sekolah gratis bertujuan untuk mengurangi beban orang tua agar orang tua dapat lebih berkonsentrasi pada hal lain yang juga mendukung peningkatan sumber daya manusia. Dalam kesempatan tersebut, Ilham Azikin juga mendengarkan pidato dari salah seorang murid di SDN 9 Lembang bernama Nur Alwan Alwansyah yang juga merupakan juara lomba pidato di tingkat kabupaten. Dalam pidatonya Nur Alwan mengaku senang mendapatkan bantuan serekam sekolah gratis. Berkat bantuan tersebut, Nur Alwan pun bercita-cita untuk menjadi bupati banteng dan melanjutkan program perlengkapan sekolah gratis. Ketua gugus SD7 Leta, Rosbiah, mengatakan jika orang tua siswa sejauh ini mengaku sangat terbantu dengan adanya program ini. Rosbiah juga berharap agar bantuan tersebut dapat menurunkan angka putus sekolah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!